Intro Sahabat kece, Reksi Mainaki, mengaku dirinya optimis pada penampilan tim bulu tangkis Malaysia di Badminton Asia Team Championships atau BATC 2022. Sebagaimana diketahui Malaysia akan menjadi tuan rumah untuk turnamen Badminton Asia Team Championships atau BATC atau kejuaraan Asia Bergu 2022 yang akan berlangsung di setiap City Convention Center Selangor, Malaysia pada 15 hingga 20 Februari 2022 mendatang. Menjadi tuan rumah membuat asosiasi bulu tangkis Malaysia atau BAM menurunkan skuad terbaiknya demi mengharumkan nama bangsa sekaligus menjadi gengsi negara sendiri. Malaysia pun menatap BATC 2022 dengan penuh rasa optimis setelah Reksi Mainaki selaku direktur kepelatihan sektor ganda BAM menunjukkan rasa percaya dirinya tersebut. Reksi percaya bahwa skuad putra Malaysia bisa mengukir sejarah dengan menjadi juara di BATC 2022. Rasa percaya dirinya ini juga bukan tanpa alasan, melainkan dinilai berdasarkan penilaian awal dirinya terhadap daftar skuad Malaysia dibandingkan dengan daftar pemain lawan terutama karena absennya skuad China. Jika melihat daftar tim dari Indonesia, mereka juga memiliki pemain muda tetapi memiliki pengalaman bermain di acara bergu. Ucap Reksi Mainaki dilansir dari BH Sports. Sama halnya dengan tim India. Kemudian Jepang juga menurunkan tim muda di kejuaraan bergu Asia 2022. Jika semua tim ini turun dengan tim yang bukan yang terbaik, kami memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh dan menjadi juara. Tambahnya, ya belum lama ini, pihak Badminton Asia diketahui telah mengkonfirmasi bahwa China tidak akan berpartisipasi di Badminton Asia Team Championships 2022. Namun, Sao Chid Bun, selaku Chief Operating Officer Badminton Asia, mengatakan hanya ada total 10 negara telah memastikan keikut sertaannya untuk bermain di turnamen yang juga merupakan babak kualifikasi hingga babak final Thomas Uber Cup di Bangkok Mei ini. Petinggi Badminton Asia ini juga mengungkapkan bahwa masalah karantina yang panjang menjadi penyebab utama siuki dan kawan-kawan absen dari Badminton Asia Team Championships 2022. China tidak akan ikut dalam edisi ini karena masa karantina di sana sangat panjang. Jadi saya kira, mereka sangat waspada dengan pemain yang keluar dari China untuk mengikuti kompetisi. Ucap Sao Chid Bun, saya kira mereka harus menjalani karantina ketika mereka kembali selama 21 hari di sana. Tambahnya, hal inilah yang membuat sejumlah tim bulu tangki seperti Malaysia optimistis. Perihal peluang mereka di kejuaraan Badminton Asia Team Championships 2022. Sekedar informasi, selain Malaysia, 9 tim lain yang akan unjuk gigi di Badminton Asia Team Championships 2022 adalah negara Indonesia, Jepang, Korea Selatan, India, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Kazakhstan, dan juga Singapura. Terima kasih telah menonton!